Pada perjalanan menuju kesuksesan, seringkali kita terpaku pada hasil akhir yang gemilang tanpa memperhatikan proses yang membentuk kesuksesan tersebut. Namun, yang terkadang terlupakan adalah bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya tentang hasil akhir yang terlihat, tetapi lebih kepada perjalanan, pengalaman, dan pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Belajar dan praktik dari proses kunci utama menuju kesuksesan satu. Thomas Edison memahami pentingnya ketekunan kisah Thomas Edison yang menciptakan bola lampu merupakan contoh luar biasa tentang bagaimana proses panjang dan serangkaian percobaan yang gagal membentuk keberhasilannya. Edison melakukan ribuan eksperimen sebelum menemukan material yang tepat untuk bola lampu. Beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah gagal, dia hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Belajar dari Edison, kita diajarkan untuk tidak menyerah dalam menghadapi kegagalan dan untuk tetap gigi dalam mengejar tujuan kita. 2. Steve Jobs Fokus pada visi dan ketekunan Steve Jobs, pendiri Apple, adalah contoh lain yang menunjukkan pentingnya memahami proses. Meskipun ia dikenal karena inovasi besarannya, namun sedikit yang tahu bahwa ia mengalami masa sulit sah at dipecat dari perusahaannya sendiri. Tetapi, ia tetap teguh pada visinya, belajar dari kesalahan, dan kembali dengan semangat baru yang mengubah wajah industri teknologi. 3. J.K. Crowling Ketahanan dan kepercayaan diri kisah penulis terkenal J.K. Crowling yang menemukan keberhasilan besar dengan novel Harry Potter setelah ditolak oleh beberapa penerbit adalah inspiratif. Dalam periode kesulitan, ia terus menulis menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan mempertahankan keyakinannya pada karyanya. Ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan yang besar. 4. Elon Musk Ambisi dan daya inovasi pendiri Tesla dan Spacex Elon Musk telah menghadapi kegagalan besar dalam karirnya. Sebelum kesuksesannya, perusahaan-perusahaannya mengalami berbagai rintangan. Namun, ia terus belajar dari kegagalan, menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran dan menerapkannya dalam upayanya mencapai tujuan besar yang direncanakan. 5. Oprah Winfrey Ketekunan dan optimisme Oprah Winfrey, tokoh media terkenal, menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya. Dari masa kecil yang sulit hingga awal karirnya yang penuh dengan tantangan, termasuk dipecat dari pekerjaannya sebagai pembawa berita Oprah terus menunjukkan ketekunan dan optimisme yang luar biasa. Dia belajar dari kegagalan tersebut dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Kini, Oprah tidak hanya menjadi salah satu tokoh media terkemuka di dunia, tetapi juga seorang filantropis yang berpengaruh. 6. Michael Jordan, ketekunan dan semangat juang Michael Jordan, legenda basket yang dihormati tidak selalu mengalami keberhasilan tanpa hambatan. Meskipun dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, Jordan juga merasakan kegagalan. Dia mengatakan bahwa banyak kegagalan yang dialaminya dalam permainan basket memberinya kekuatan untuk terus mencoba dan tidak pernah menyerah. Semangat juangnya dan dedikasinya untuk terus berusaha adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan yang luar biasa. 8. Serena Williams, determinasi dan disiplin sebagai salah satu pemain tenis terbaik sepanjang masa, Serena Williams juga telah mengalami kegagalan dan tantangan di sepanjang kariernya. Namun, ketekunannya untuk terus berlatih, disiplin yang luar biasa, dan fokus yang tak tergoyahkan membantu membangun kesuksesannya. Dari kekalahan dan kesalahan, Serena belajar untuk terus berkembang dan mengasah keterampilannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kesimpulan kunci utama dalam belajar dari proses kesuksesan orang lain adalah memahami bahwa proses itu sendiri memiliki nilai yang tak ternilai. Bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan, pengetahuan, dan pengalaman yang didapat di sepanjang jalan. Memperhatikan cerita orang lain mengenai bagaimana mereka mengatasi kegagalan, memperbaiki diri, dan terus berjuang membawa pelajaran berharga bagi kita semua. Kesuksesan sejati tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi bagaimana kita tumbuh dan belajar melalui proses tersebut.